kita berikok baru sekarang ya kemarin cukup panjang karena hadisnya juga banyaknya ada sembilan yang kemarin ya tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabat dan dimunculkan juga oleh Imam Al-Bukhari artinya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar memunculkan yang bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabat jadi judulnya oleh Imam Al-Bukhari disitu diangkat bahwa mereka itu orang-orang yang mereka orang-orang yang anti keduniaan ya itu kan judulnya kemarin dimunculkan ya watakholihim minan dunia justru itu kan yang menjadikan mereka itu ya mereka ini para Rasulullah SAW sudah pasti lah para sahabat ya itunya generasi manusia terbaik itu karena ya seperti itulah kehidupan mereka gitu ya ya itu anti keduniaan mereka sebenarnya benar-benar bisa kalau dalam pembahasan yang tentang Tarih Bu Alak tentang Al-Hawwanya mereka benar-benar sudah bisa lepas gitu ya dari Al-Hawwanya malah dari lepas itu dari pengaruh buruknya ya karena Al-Hawwanya memang buruk lepas dari pengaruh buruk Al-Hawwanya oleh mereka dijadikan Al-Hawwal Mahmud yaitunya judul yang nantinya Senin depan Senin besok dalam pembahasan Tahzibul Akhlaq tentang penyakit hati Ittibaul Hawwa itu pembahasan terakhir itu Al-Hawwal Mahmud yaitu Al-Hawwa yang justru dikendalikan yang bukan Al-Hawwanya yang diikuti karena Al-Hawwa pasti mengikuti Al-Hawwa itu pasti buruk itulah intinya ya di bab yang kemarin bukan hanya sekedar mengisahkan ya bagaimana keseharian anggaplah itunya keseharian Rasulullah SAW dan para sahabat tapi oleh Imam Al-Bukhori kan dimunculkan anti keduniaan sering ya sering nih saya ingat betul nih sering saya mengulang yang disebut keduniaan tidak identik dengan harta yang mereka anti keduniaan itu anti harta wah para sahabat juga banyak yang kaya itu anti Al-Hawwa gitu anti keduniaan anti hal-hal yang bukan ibadah nah Al-Hawwal Mahmud itu adalah Al-Hawwanya keinginan dan kesukaannya itu kalau sesuai dengan Al-Haq artinya Al-Haqwanya ini ditundukkan sepenuhnya kepada Al-Haqw itulah yang kemarin ada berapa kemarin 9 hadisnya yang menceritakan itu juga pasti singkatnya karena kalau bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat ya seluruh hadis berarti karena seluruh hadis itu kan mengisahkan menceritakan Rasulullah SAW dan para sahabat nah singkatnya seperti itulah nah sekarang yang baru nih bab ke-18nya dari kita berikok ini babul kosdi wal muda wa mati alal amal ini diantara 5S ini diantara 5S itu yang ini nih babul kosdi wal muda wa ma nyawa babul kosdi wal muda wa mati alal amal bab benar dan tepat serta konsisten muda wa ma atau da wa ma mungkin kita lebih sering mendengar kata da wa ma mendawamkan sesuatu nah artinya terus menerus bahasa kitanya konsisten ya jadi judulnya seperti ini ya bab al-kosdu atau al-iktisod kalau bahasa hadisnya al-kosdu kalau al-iktisod itu murodifnya apa itu murodif itu sinonim sinonimnya al-kosdu atau al-iktisod yaitu benar amalnya itu benar benar tepat pas kalau dari segi levelnya atau apanya ya takarannya tidak berlebihan juga tidak kurang tapi kan unsur pokok syarat pokok yang disebut beramal dengan benar dan tepat itu adalah sesuai dengan quran dan sunnah itu unsur pokoknya jadi kalau bicara al-kosdu al-iktisod bagi para sahabat kalau para sahabat sudah total 100% seluruh amalnya sesuai dengan al-quran dan sunnah bagi mereka al-kosdu itu tinggal tidak berlebihan juga tidak kurang bagi para sahabatnya yang disebut al-kosdu itu tidak berlebihan tidak kurang karena unsur pokoknya tentang beramal itu sudah dipenuhi oleh mereka semuanya para sahabat itu beramal sesuai dengan al-quran dan sunnah nah kalau bicara al-kosdu bagi mereka itu tinggal al-kosdu itu yang pertengahan tidak berlebihan tidak tidak kurang karena unsur pokoknya hanya dalam beramal yang benar al-kosdu itu beramal yang benar beramal yang benar yang tepat yang pas yang semestinya ya itu yang sesuai dengan al-quran dan dan sunnah nah karena kalau nantinya berlebihan ya itu jadi keluar dari al-quran dan sunnah karena al-quran dan sunnah itu ya atau Allah tidak menuntut seperti itu atau yang kurang juga itu jadi keluar gitu jadi tidak sesuai dengan al-quran dan sunnah jadi unsur pokoknya unsur pokoknya yang harus dipenuhi karena mau tepat mau benar bagaimana gitu ya kalau amalnya sendiri itu sudah tidak sesuai dengan al-quran dan sunnah pasti salah ya kalau tidak sesuai dengan al-quran dan sunnah itu sudah pasti salah dalam beramal karena kalau tidak sesuai al-quran tidak sesuai sunnah ya berarti itu kan bukan dari islam karena tentang islam ajaran islam lah itunya tentang islam ajaran islam itu itu adanya di dalam al-quran dan dan sunnah nah kemudian ini ke judulnya dulu ini ya al-babul qasdi wal mudah wa mati alal amal nyebab al-kosdunya gitu ya al-kosdunya ya kalau asalnya kalau asal kata al-kosdu itu dah bisa baca di bahasa Indonesia lagi maksud maksud isim fa'il eh isim ma'ul tete dari kos soda yak sudu kosdan kosidun maksudun maksud dituju artinya yang di yang dituju itu arti katanya gitu ya al-kosdu atau al-iktison seperti tadilah sebetulnya maknanya ya bab benar dan tepat dalam dalam beramal wal-mudawa mati dan konsisten nanti hadisnya ya justru hadis-hadis yang dimuat oleh imam al-bukhari ini memang tuntutan di dalam beramal ini seperti ini ya tuntutan beramal itu seperti ini ya tuntutan dari Allah katakannya tuntutan dari Allah itu dalam beramal itu seperti ini ya itu harus benar harus tepat di dalam beramal ya kalau tadilahnya kalau untuk para sahabat tidak boleh berlebihan juga tidak boleh kurang itu apa namanya itu kalau dalam 5S berarti tidak maksimal kalau kurang ya kalau kurang berarti tidak maksimal kalau berlebihan ya yang namanya pakai tewing wadasok jadi goreng tukang tewing panting guling panting tukang tewing pakai jurang harup tewing mencapkan ulah di harup tewing sekali ulah harup tewing matak ini pakai tewing masuk jadi salah berlebihan ya itulah prinsipnya berlebihan itu salah tapi kalau kurang dalam arti jauh dari maksimal padahal kemampuannya itu masih lebih dari itu kemampuannya itu lebih dari yang yang itu kenapa tidak sampai ke batas maksimal itu kan salah satu kan unsur 5S tetap maksimal di dalam beramah jangan kurang berarti judulnya dulu nih ya yang apa namanya karena judulnya ini juga dijelaskan nih ya oleh ini Ibnu Hajar Al-Sekolani nah judulnya nih ya Al-Qasdu itu sulukut tori kil mu tadilah anggaplah jadi mencari gitu ya mencari sampai kepada menemukan amal yang mu tadilah itu mu tadilah bahasa Arab dewa adil iktidal kalau iktidal itu kan suka diartikan tegak ya iktidal itu suka diartikan tegak ya artinya kan tidak yang namanya tegak itu kan tidak condong kemana-mana berarti iktidal iktidal itu suka diartikan tegaknya seperti apa namanya posisi salah satu posisi di dalam sholat setelah bangkit dari ruku itu sebutannya berdiri iktidal ya tegak berarti kalau tegak karena tidak condong ke mana-mana jadi ada pada titik yang pas gitu ya tidak condong ke arah lebih tidak condong juga ke arah yang yang kurang ini ya kalau Ibn Hajar Rasulani menerangkan Al-Qaslu itu sulukutori kilmu tadilah artinya mencari sampai menemukan satu titik di dalam beramal itu yang nah itulah seharusnya beramal seperti itu ya artinya yang tadi sebetulnya ya bagaimana amal yang benar dan tepat bagaimana beramal dengan benar dan tepat gitu ya itu nanti yang dimaksud oleh ada hadis keberapa hadis yang ketiga ya pada hadis yang ketiga ada kata sadidu ya sadidu itu yaitunya tepat benar seperti ini nih apa ini ayat Quran atau hadis itunya wakulu kowlan sadid nah sadid bukan syak bukan syak besarnya kalau syak besar itu keras seperti azabun sadid pakai syak titik tiga tapi kalau syak tanpa titik sadid itu ya wakulu kowlan sadid nah itu yang benar dan tepat berkatalah dengan perkataan yang benar dan tepat tepat situasinya tepat waktunya tepat tempatnya tepat yang diajak bicaranya kalau sadid itu bukan hanya sekedar baik tapi juga pas dengan kondisinya dengan waktunya dengan segala terakhir sadid itu nanti ada di hadis nomor tiga perintah dari Rasulullah demikian wah sadid kalau dalam bahasa bahasa sunnah berkena sing mernah pastah itu maksud nanti sing mernah gitu bahasa sunnah apa mernah ya bahasa indonesian apa tepat kan mernah berarti tepat benar dan dan tepat nah di dalam bab ini imam bukhari memasukkan delapan hadis dan kebanyakan diulang-ulang hadisnya ada beberapa hadis yang dalam bab ini di dalam bab ke delapan ini bab sekarang ini ada delapan hadis hadisnya itu satu sama lain itu sebutlah serupa tapi tak sama artinya tidak sama persis hadis-hadisnya itu banyak kesamaan paling hadis yang satu ini melengkapi hadis yang lain tapi intinya intinya delapan hadis ini hampir sama semuanya ya ada delapan hadis dan hadisnya itu hampir sama nah ada perbedaan sedikit-sedikit lah dimana perbedaannya itu yaitu misalnya apa yang tidak ada di hadis yang nomor satu ada di hadis yang kedua tapi dengan inti yang sama nah kemudian yang kedua ini catatan kedua Imam Bu ini membunuh menerangkan hadis dan kesimpulannya Imam Bu Khuri membuat judul seperti ini Imam Bu Khuri karena ini kan syarahnya dari kitab Sohih Al-Bukhuri Imam Bu Khuri membuat judul seperti ini dengan memasukkan delapan hadisnya di dalam bab ini beberapa bukan beberapa hampir semua itu hadisnya hampir sama nah kesimpulannya bahwa dari judul serta hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhuri di hadis ini Imam Al-Bukhuri itu mengarahkan gitu ya mengarahkan atau Imam Bukhuri itu bermaksud untuk Al-Hassu Al-Hassu Al-Mudawa Matil Amali Solihi Wa In Kolah Imam Bukhuri itu bermaksud untuk mendorong gitu ya mendorong agar mendawamkan agar konsisten gitu di dalam beramal soleh meskipun untuk amal-amal yang kecil meskipun amal-amal yang sedikit itu yang tapi sangat pentingnya itu karena nanti di dalam hadisnya memang jelas di dalam hadisnya jelas tuntutan dari Rasulullah S.W. pun demikian intinya Imam Bukhuri dengan judul seperti tadi tentu yang pokok dulu bahwa beramal itu harus benar beramal itu harus tepat harus pas gitu kalau tadi untuk para sahabat tidak pasnya itu apakah karena mereka malah jadi berlebihan atau kurang karena pada dasarnya pada intinya kalau para sahabat itu sudah dijamin sesuai Quran Sunnahnya nah intinya Imam Bukhuri di dalam bab ini mendorong untuk mendawamkan untuk konsisten jika orang Sunnah mengulah belang betong ya kan kadang-kadang tidak mengerjakan kan kadang-kadang meninggalkan kadang-kadang tidak mengerjakan kadang-kadang meninggalkan atau irahami gawe jangan itu jangan jangan sampai seperti itu mungkin ini masih ada hari yang seperti ini ini Rasulullah SAW berbicara tentang solat malam kepada Ibnu Umar pernah juga kalau gak salah saya sampaikannya bahwa di zaman Rasulullah SAW itu ternyata para sahabat itu kalau mimpi itu suka diceritakan kepada Rasulullah mimpi mereka itu suka diceritakan gitu kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah menerangkan oh gitu talah gitu seperti apa gitu tafsir mungkin tafsir mimpinya Ibnu Umar mengatakan dulu gitu waktu masih ABGA remaja Umar Birohatab ABGA ababil dulu ketika remaja aku pernah ketiknya remajanya aku pernah tidur di masjid kemudian bermimpi didatangi oleh malaikat lalu diajak ke neraka ternyata kan di dalam mimpinya Ibnu Umar mengatakan di dalam neraka itu ada satu hamparan kemudian aku melihat juga orang-orang yang aku kenal sedang disiksa lalu aku dibawa ke lalu bahasanya palung 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 telui aduh nah bagian neraka yang paling palungnya kalau di laut kan juga suka ada palungnya itu ada bagian yang ternyata aku melihat juga bagian neraka bagian itunya dan kedua orang yang membawa aku ke neraka itu mengatakan seolah mengatakan begininya tenang karena kamu itu selamat intinya tenang kamu itu selamat nah lalu aku menceritakan kepada Rasulullah salam mimpi tersebut kata Ibn Umar kemudian Rasulullah mengatakan kamu pasti lah katakannya kamu pasti menjadi orang yang soleh asal tidak meninggalkan solat malam nah ini ada hadis nih riwayat Al-Bukhari dan Muslim berarti ini tidak dawam ini hadis ini menunjukkan tidak dawam tadi tidak konsisten di dalam beramal entah karena apanya hari Horeama diomong itu 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 Horeama itu entah karena memang mungkin anggapnya amalnya dianggap kecil sehingga sangat mudah untuk melewatkan karena merasa bahwa ini kan amal yang tidak tidak seberapa nah padahal barusannya penjelasan dari Ibnu Hajar sekolah ini maksud imam bukhari ini dengan bab ini adalah imam bukhari ingin mendorong ingin mendorong ke arah konsisten dalam beramal soleh wa in kolah meskipun itu amal yang kecil amal yang sedikit entah nih ya orang begitu mudah itu meninggalkan tidak mengerjakan ketika amal soleh itu sudah ada di depan mata sudah ada di depan mata tapi dilewatkan entah karena ini memang yang datang kesempatan beramal solehnya yang menurut dirinya ini yang kecil yang sedikit sehingga ketika tidak melakukan adapin amal kembali ke hadis ini dari Abdullah bin Amr di kalangan sahabat itu ada beberapa orang sahabat yang namanya Abdullah Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr Tain yang terkenal Abdullah di kalangan para sahabat ini ada empat karena namanya sama sehingga yang disebut itu kemudian mereka menyebut Ibnu Mas'ud Ibnu Umar Ibnu Abbas Ibn Amr ini satu lagi ini Abdullah bin Amr bin As dari Abdullah bin Amr bin As ia berkata Rasulullah bersabda Wahai Abdullah ini ini kepada Abdullah bin Amr ini ya Wahai Abdullah janganlah kamu seperti si pulan Wahai Abdullah janganlah kamu seperti si pulan kalau bahasa aslinya latakun bimisli pulanin kana yakumulaila asalnya dia rajin sholat malam kana yakumulail kiamulail artinya asalnya dia itu rajin kiamulail sholat malam fattaroka kiamulail tapi kemudian ia meninggalkannya wahai Abdullah jangan seperti si Anu asalnya itu atau sebelumnya dia itu rajin mengerjakan sholat malam tapi kemudian dia meninggalkan sholat malam ya melebar sedikit lah melebar sedikit nih Allah saya lupa lagi Arabnya nih bahwa sholat yang paling utama itu adalah rawatib dan sholat malam ya sholat yang paling utama sholat sunat tentunya sholat yang paling utama itu adalah sholat rawatib dan sholat malam dari namanya pun sebetulnya itu sudah menunjukkan sholat itu namanya rawatib arti rawatib itu nusasari langganan arti rawatib itu artinya dawam rawatib dia dawam selalu artinya arti rawatib dia selalu nah imam sholat ini sholat sunat ini karena rawatib itu nama rawatib itu dari ulama bukan dari nabi para ulama memberi nama sholat yang 12 rokantai sehari semalam itu dengan rawatib apa maksudnya dengan nama tersebut sholat rawatib itu artinya sholat langganan sholat yang tidak boleh sebut tidak boleh sampai tidak dikerjakan tapi jangan berpikir kalau begitu jadi wajib yang wajib tidak akan pernah bertambah sholat yang wajib tidak akan pernah bertambah hanya 5 sholat yang wajib nah sholat yang ini sholat sunat yang ini itu sholat yang keberadaannya itu menyertai sholat wajib sholat terawatib ini kan sholat yang keberadaannya ini mengikuti sholat wajib jadi setiap kali ada sholat wajib ada sholat sunat tersebut jangan dipisahkan artinya jangan dipisah dipilih yang dikerjakan itu hanya yang wajibnya intinya masolat terawatib jangan sekali kali ditinggalkan yang kedua sholat malam jangan sekali kali ditinggalkan rawatib mungkin bisa mengatakan gampang ringan sholat malam sholat sholat malam bagaimana gitu padahal kan ada nah penting 5 STA ada kesungguhan enggak masalahnya kalau memang ada kesungguhan lah keinginan bukan hanya keinginannya kalau memang ada kesungguhan seperti dua hadis barusannya rasulullah sallallam kan mengatakan demikian ibnu umar itu akan menjadi orang yang soleh kalau dia itu tidak pernah meninggalkan sholat malam nah kemudian ini barusan ini buhori muslim hadisnya yang barusan rasul sallallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr jangan sekali-kali kamu seperti si Anu sebelumnya asalnya dia rajin mengerjakan sholat malam tapi kemudian dia meninggalkannya dua sholat 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 paling utama itu adalah sholat terwatib dan sholat malam tinggalkan caranya bagaimana supaya sholat malam itu selalu bisa dikerjakan idealnya sebelas idealnya sebelas waktunya dini hari itu yang ideal disebutnya jumlahnya sebelas kemudian waktunya dini hari tapi kan itu yang sering kenapa jadi tidak dahwam itu karena diantaranya soal waktu padahal bukan harus pada waktu tersebut waktu untuk mengerjakan sholat malam itu seperti di bulan Ramadan setelah beres sholat isya berjamaah terus sholat malam boleh silahkan atubisi hese janari pada isya artinya kalau berat susah kalau mengerjakannya di waktu dini hari sebutnya di kita di dini hari sebutannya dini hari sampai menjelang subuh itu memang yang terbaik hese didinya pinah atubisi di kerjakannya seperti di bulan Ramadan beres sholat isya jam setengah 8 terus tahajud jam 11 baiklah sebut tahajud karena nama tahajud itu diambil dari waktu pelaksanaannya yaitu yang tadi dini hari tahajud sholat malam itu tidak harus artinya kalau bukan dini hari itu berarti tidak boleh tidak begitu sholat malam itu boleh kapanpun setelah mengerjakan sholat isya waktunya setelah mengerjakan sholat isya sampai subuh panjang sebetulnya kalau dini hari itu berat aturak iraha dan kerjakanlah itu di awal seperti di bulan Ramadan idealnya tentu pahalanya yang paling utama itu kalau di dini hari tapi kan terbukti meskipun pasang alarm alarm 12 keburangan jam subuh keburangan jam jam 10 keburangan subuh jam 5 waktu subuh kalau nanti juga ada hadisnya disini di dalam bab ini ini melebar dulu kesini tadi ini soal dawamnya kan Rasulullah memintakan di hadis ini wahai Abdullah janganlah kamu seperti si Anu sebelumnya dia rajin sholat malam tapi kemudian dia meninggalkan sholat malam tersebut nah itu berarti tidak konsisten ini judulnya judul yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari disini Al-Qasdu Wal-Mudawamah atau dawamnya Al-Qasdu Wadawam Fil-Amal yang awal tentu harus benar dulu amalnya benar dan tepat di dalam beramal nah setelah ini kan unsur pokoknya benar dan tepat di dalam beramal nah setelah itu kalau beramal konsisten terakhir yang banyak yang gagal 5S kalau yang awalnya benar dipenuhi yang terakhir beramal itu dituntut dawam atau konsisten itu yang paling berat ketika beramal itu beramal dengan konsisten nanti hadisnya sebetulnya jelas menunjukkan ke arah sana itu barusan catatan keduanya dari judul Imam menurut Ibnu Hajar Al-Solani bahwa Imam Al-Bukhari membuat judul demikian dengan hadisnya ada 8 dimana hadisnya itu mengulang hanya mengulang-ulang hadis yang hampir sama hanya ada beda sedikit-sedikit lah gitu nah maksud Imam Al-Bukhari itu adalah mendorong agar konsisten gitu di dalam beramal soleh meskipun amal-amal yang kecil meskipun sedikit ada ini dia hal apa yang baru-baru ini muncul kalau ada kalau ada orang yang mendapatkan sesuatu kalau ada orang yang mendapatkan sesuatu itu baru-baru ini kan muncul rezeki anak soleh itu kan jadinya seolah-olah jadi apa namanya ucapan itu kan terkenal gitu kalau mendapatkan apa-apa itu gitu kebagian keneh bala-bala telah tuh beaken gitu kebagian keneh tuh rezeki anak soleh begitu mudah gitu maksudnya padahal ya sesungguhnya orang soleh itu yang seperti apa orang yang soleh itu orang yang seperti apa banyak yang menginginkan orang tua semua orang tua lah saya kira yakin menginginkan kalau anak-anaknya itu menjadi anak yang nah orang yang soleh yang bagaimana sebetulnya ada ada hal yang gampang orang yang soleh orang yang banyak beramal soleh masa orang soleh gak pernah beramal soleh yang disebut orang yang soleh itu yang seperti apa yang banyak beramal soleh ketingali soleh kelihatan kan soleh kan dari karena orang yang banyak beramal banyak beramal intinya beramal soleh tadi beramal tarak soleh nah hayang wah itu tetap mau kejadian lebih kebelut-kebeluan lebih kebelut-kebeluan ucing jang-jangan ingin menjadi orang soleh tapi tidak atau jarang beramal beramal soleh nah kalau disini artinya ini akan menjadi orang yang soleh kalau dawam dalam beramal soleh mustahil kan ada orang yang ya sebutlah orang soleh tapi tidak beramal soleh aneh kan kejadian artinya orang yang soleh itu adalah orang yang banyak beramal soleh kalau kalau mendawamkan setiap amal pasti banyak berarti amal solehnya karena setiap satu amal itu dia kerjakan secara dawam secara konsisten jadi banyak beramal soleh nah itu orang soleh jangan harap menjadi orang yang soleh sementara orangnya tidak beramal soleh sebutan orang soleh orang yang banyak beramal soleh berarti kemudian yang ketiga catatan dari ini masih keterangan tentang judul ini hadis juga cukup populernya nanti ada hadis yang merangkat demikian surga itu tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya bi amalihi semata-mata dengan amalnya tidak ada seorang pun surga itu tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya semata-mata karena amalnya bal bi rohmatillah akan tetapi hakikatnya sesungguhnya gitu ya seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah nanti ada yang redaksi hadisnya memang demikian di bab ini ada hadis yang redaksinya demikian bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya akan tetapi sesungguhnya seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah kemudian yang keempat di dalam bab ini Imam Buhuri memasukkan hadis yang menerangkan Rasulullah SAW melihat surga dan neraka di dalam sholatnya dan beliau melihat surga dan neraka bukan hanya satu kali yang beliau melihat surga dan neraka itu bukan satu kali melihat dalam arti sesungguhnya dimana yang bagi Allah kan maha kuasa itu kan Allah maha kuasa Allah bisa melakukan apapun surga dan neraka yang keberadaannya itu nanti di akhirat gambarannya oleh Allah diperlihatkan kepada Nabi dan gambarannya itu real nyata gitu lah surga neraka ya sebutlah surga aslinya itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW neraka yang sesungguhnya itu yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW tapi tentunya akan tidak diperlihatkan kepada yang lain kepada para sahabat dan Allah memperlihatkan surga dan neraka bukan hanya satu kali yang ada di dalam hadis ini yang apa namanya diperlihatkannya itu ketika beliau sedang sholat waktu Isra Mi'raj juga kan Rasulullah itu bahkan apa namanya aku dibawa masuk disebutnya aku dibawa masuk ke dalam surga di dalamnya ada satu istana hanya di pinggirnya itu ada seorang perempuan yang sedang wudhu ini diantaranya penjelasan Rasulullah ketika dibawa ke surga ada sebuah istana yang di pinggir istana itu ada seorang perempuan yang sedang wudhu Rasulullah bertanya itu istana siapa itu istana Umar bin Khotob tadi saya teteh sampai kepada apa namanya bahasa kitanya cemburu itu ya rirek diterangkan sa'nyana cemburu bisi nah ini lah bahasa orang nanya akhirnya ini apa namanya Allah memperlihatkan surganya apa bahasanya real nyata itu yang sebenarnya surga itu seperti itu seperti yang diperlihatkan kepada Rasulullah Sallam nah bahkan nanti di hadisnya itu Rasulullah menyebutkan setelah melihat surga dan neraka itu beliau menyampaikan tidak pernah aku melihat kebaikan sebaik hari ini yang aku lihat hari ini dan tidak pernah aku melihat keburukan seburuk yang aku lihat pada hari ini yaitu setelah melihat surga dan neraka nah itu ada ini penjelasan dari Ibnu Hajar Rasulullah ini artinya kan Imam Bukhari Ibnu Hajar Al-Nasqolani itu kan menjelaskan apa sih yang terpikir oleh Imam Bukhari dengan judul seperti ini apa maksud Imam Bukhari di dalam kitab berikok ini sekarang itu dengan judul seperti itu ada tiga catatan ada empat catatan satu soal arti Al-Kosdunya itu apa Al-Kosdunya itu adalah tepat benar dan tepat di dalam beramal kemudian yang kedua di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan delapan hadis yang kurang lebih sama seolah-olah diulang-ulang itu hadisnya yang saling melengkapi saling melengkapi di hadis-hadisnya itu satu sama lain dan maksud Imam Bukhari itu adalah mendorong untuk mendorong agar dawam agar konsisten di dalam beramal soleh meskipun amal-amal yang kecil amal-amal yang sedikit contohnya kalau sedang berjalan misalnya melihat paku melihat apa melihat apa kadang diambil kadang dilewat belum konsisten berarti kadang diambil artinya diambil itu ek disakuan pek gunukun kadinya gue dijual benghar kerasok diambil gitu digunukun gue seberat tahun jual benghar gitu si gano itu si gano gak gunukun botol diambil ya kadang kalau melihat sesuatu yang membahayakannya paku duri atau pecahan kaca gitunya atau apalah yang bisa membahayakan kalau itu kan malah ada hadis khususnya untuk amal tersebut ada hadis khusus Allah menyanjung orang yang mengambil duri dari jalan karena beriman dan Allah mengampuni dosanya mengambil duri dari jalan ada hadis khusus yang menyebutkan Allah menyanjung dan mengampuni dosa orang yang mengambil duri dari jalan karena iman sudah konsisten belum diamalkan coba lihat amalnya seperti apa hanya memungut lalu membuangnya ke tempat yang aman gitu bungkul capek itu itulah disebut amal kecil apa itu apa memerlukan perjuangan dan doa tinggal ambil bahkan dengan dasar landasan beramal yang lain juga bisa kalau orang kafir bisa saja mengamalkan hal tersebut dengan pikiran bahwa ini bisa membahayakan orang yang lewat pikirannya lalu buang bisa orang kafir juga melakukan amalnya kecilnya amalnya tidak seberapa ada hadis khusus yang menerangan tersebut dan hal itu pun itu termasuk dari satuan satuan iman ciri justru ciri di dalam hatinya ada beriman itu kalau itu dilakukan dan melakukannya itu karena dorongan imannya Allah menyanjung dan mengampuni dosa-dosanya misalnya itunya contoh amalnya itu amal kecil karena amalnya tidak mengeluarkan biaya tidak mengeluarkan tenaga yang banyak tidak memakan waktu yang panjang yang lama hanya memungut lalu apa namanya dibuanglah ke tempat yang aman hanya begitu saja nah bagi orang yang ini yang sudah terdorong yang sudah terdorong itu untuk konsisten dalam beramal berarti tidak akan dilewatkan karena itu amal soleh bahkan tadinya ini ada keterangan khusus tentang pekerjaan yang ini dengan keutamaan Allah menyanjung dan mengampuni dosanya yang disebut kita menyebutnya ini amal kecil karena Rasulullah pun menyebutkan amal tersebut hadisnya yang ini yang iman itu ada 79 satuan amal 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 dari semua satuan-satuan iman itu yang paling besar yang paling pokoknya adalah meyakini la ilaha ilallah itu iman yang paling besar dan satuan-satuan terkecil yang paling kecil dari iman itu adalah imat tatul azan nitori membuang duri dari jalan tak etah mau konsisten dengan hal seperti itu dan apa namanya malah saya ingat ini almarhum Pak Budi dulunya yang suka ikut ngaji bareng pernah bertanya tentang Pak Ustadz rezeki itu apa itu pertanyaannya rezeki itu apa dan katanya itu sudah sudah menjadi pertanyaan sejak muda dan tidak mendapatkan jawaban tapi kemudian beliau mendapat jawaban sendiri yaitu dari hadis yang barusan ketika menemukan Pak Ustadz dari jalan teh tak iya rezeki nyebut nanti oh nuk itulah rezeki teh nah iya rezeki nyebut teh lembun nyalipaku teh rezeki itu apa karena apa namanya imajenya rezeki itu kan hanya ke ya gitu ke uang harta uang harta gitu kalau mendengar kata rezeki mungkin juga pikiran beliau itu sebelumnya seperti itu tapi kemudian muncul pertanyaan lain itu rezeki bukan artinya harta uang itu bukan rezeki itu hanya salah satu berarti dari yang namanya rezeki bagi beliau yang lebih bernilai atau yangnya lebih bernilai rezeki yang bernilai bermakna yang beliau anggap besar itu ternyata yang seperti itu tak iya rezeki jadi mencari rezeki tunggu kalau mengerlempang tidak sugan manggih rezeki tunggu mengerlempang kalau menemukan yang seperti itu saya ingat itu dulu Pak Bodhi seperti itu setelah hadis yang barusan baru beliau menyimpulkan sendiri rezeki tunggu itu apabila menemukan hal seperti itu dimana dilakukan mendapatkan rezeki karena dengan mengamalkan yang demikian itu kan di dalam hadisnya jelas bahwa Allah menyanjung sebut Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya ini rezeki besar dari amal yang sangat kecil sangat kecilnya amal karena ukuran kecilnya kan hadisnya tadi kan Rasulullah menyebut unsur-unsur atau unsur-unsur atau satuan-satuan dari iman yang paling kecil itu adalah menyingkirkan duri dari jalan tapi kan balasan dari Allah yang sangat luar biasa juga kita melihat bahwa ini amalan yang kecil hanya amalan yang kecil kenapa itu kan tidak mengeluarkan biaya untuk melakukannya tidak mengeluarkan tenaga yang besar tidak memakan waktu yang lama dan amalnya pun kan hanya seperti itu saja tapi justru kan mungkin ini dalam segala hal untuk mencapai sesuatu yang besar itu harus dimulai dari yang yang kecil untuk sampai kepada sesuatu yang besar itu harus dimulai dan dimulai biasakan dari hal-hal yang kecil nanti terus meningkat ke hal-hal yang besar pun untuk membiasakan untuk menjadi dawa menjadi konsistennya itu tidak akan berat karena di dalam dirinya anggaplah di dalam dirinya sudah terbentuk sudah terbentuk membiasakan diri di dalamnya membiasakan diri yang akhirnya sampai dawa atau konsisten di dalam beramal dimulai dari yang yang kecil jadi tidak terasa sebetulnya tidak terasa bahwa memang hadisnya pun menyebutkan demikian amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang konsisten dilakukannya tidak kadang dikerjakan kadang ditinggalkan kekapungan tebelang betong terus dikerjakan itu amal yang paling disukai oleh Allah amal yang konsisten dikerjakan meskipun amal-amal yang kecil padahal ini pelajaran dari Allah padahal ini metode anggaplahnya metode dari Allah kalau sudah mendawamkan untuk suatu amal dia akan dawa untuk semua amal dan hal-hal seperti itu dimulai dari hal-hal yang kecil karena kalau langsung kepada hal yang besar berat susah dan berat ini Allah mengarahkan Allah mengarahkan untuk konsisten atau dawa beramal sore itu anggaplah dimulai dari hal-hal yang kecil hal yang ringan hal yang kecil hal yang ringan kalau sudah membiasakan mendawamkan konsisten di dalam beramal itu akan terus naik ke merambah ke amal amal yang lebih besar kemudian tadi keterangan berikutnya di dalam bab ini juga ada kisah tentang bahwa surga itu tidak surga itu tidak ada yang masuk ke dalam seorang pun karena amalnya ini sepertinya nantinya bertentangan dengan ayat quran misalnya ayat quran yang bunyinya dia wazubillahirrahmanirrahim wazubillahirrahmanirrahim wazubillahirrahim wazubillahirrahmanirrahim tapi hadisnya nantinya ada hadis yang menunjukkan bahwa surga itu seperti yang barusannya tidak ada siapapun yang masuk ke surga karena amalnya padahal ayat ini ini diantaranya ini surat al- araf ayat ayat berapa nih kalau saya malah mencatat rangkaian ayatnya al-araf ini panjang nih dari ayat 42 sampai ayat 50 53 eh iya itulah ayat ayat persisnya kalau kalau tidak tapi imannya saya anjurkan itu hanya surat bacalah surat al-araf dari ayat 42 sampai 53 itu rangkaian ayatnya ada pun ayat yang barusan di surat al-araf ayat ke 43 yang bunyinya demikian ini ayatnya dan kami segala macam iri dengki hal-hal yang jelek lah gitu pokoknya yang berada di dalam dada mereka ini menerangkan di dalam surga nih ya jadi di dalam surga itu tidak akan ada rasa benci kepada siapapun iri kepada siapapun apalagi dendam andai andai kalau ada katakanlah si A itu pernah tersakiti misalnya oleh si B kalau nanti ketemu di surga sudah hilang tidak ada bahula siapa ayuna itu sudah kan adalah pokoknya hal-hal yang jelek hal-hal yang buruk ini oleh Allah sudah dicabut dari hati penghuni surga mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata ini yang diucapkan oleh penghuni surga ya Alhamdulillah ilazi hadana lihaza segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan membimbing menuntun kami ke tempat ini itu surganya segala puji bagi Allah yang telah menunjuk membimbing tadilah menuntun kami ke surga ini dan kami sekali-kali dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk sesungguhnya telah datang ke Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka dan diserukan kepada mereka kata-kata kata-kata di ayatnya yaitu tilkumul janah itulah surga itulah surga uris tumuha yang aku berikan kepada kalian dia bahasa Arab susunan jadi gitu itulah surga yang aku berikan kepada kalian nah ini kata-kata ininya bima kuntum tak malun karena apa yang sudah kalian amalkan disini ayatnya itulah surga yang aku berikan kepada kalian itu itulah surga aku berikan kepada kalian bima kuntum tak malun karena mak kuntum tak malun apa yang telah kalian amalkan ini kan jelasnya menunjukkan Allah memberikan surga kepada penghuni surga itu bima kuntum tak malun karena apa yang telah kalian amalkan tapi nanti hadisnya di hadisnya disini menyebutkan bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya tapi rahmat Allah ini seolah-olah bertentangan ini di dalam pembahasannya pun ini membahas masa mungkin ada hadis yang bertentangan dengan ayat mustahilnya ada hadis ada sabda nabi atau nabi s.a.w. menyabdakan sesuatu yang bertentangan dengan dengan Al-Quran justru sebaliknya kan semua yang disabdakan semua yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w. itu adalah penjelasan dari ayat kalau di dalam ini ilmu sul-fiqih ada makan atau sunnah minal Quran jadi posisi sunnah terhadap Al-Quran itu seperti apa intinya mengitulah sunnah Rasulullah itu adalah tafsir penjelasan untuk ayat Al-Quran jadi mustahil ada sabda Rasul yang bertentangan dengan Al-Quran juga mustahil kalau Rasul melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran semuanya justru menjelaskan maksud ayat Al-Quran nah tapi seolah bertentangan seolah hanya bertentangan karena ayat ini mau diartikan bagaimana lagi karena Allah berfirman itulah surga yang aku wariskan si bahasanya uristumuhate yang aku berikan kepada kalian bima kuntum tak malun karena apa yang kalian amalkan amal berarti kan satu lagi yang bunyi ayatnya sama di surat az-zukruf ayat 72 tapi rangkaiannya di surat az-zukruf itu dari ayat 68 sampai 73 bahkan di ayat tersebut itu ada rangkaian yang penghuni neraka eh penghuni surga penghuni surga berkata kepada penghuni neraka kami sudah mendapatkan apa yang dulu Allah janjikan kepada kami nah kalian bagaimana itulah kepada penghuni neraka apa kalian sudah mendapatkan apa yang dulu Allah janjikan iya dan kami menyesal itu intinya dialog berarti terjadi obrolan penghuni surga dengan penghuni dengan penghuni neraka nah kemudian penghuni neraka itu minta kepada penghuni surga cing alunggen cenah atu etak bala-bala hiji maka di alunggen te tangkap pedal granat alunggen penghuni neraka itu minta berilah kami apa yang ada di sana penghuni surga menjawab Allah sudah mengharamkan apa yang ada di surga ini bagi penghuni neraka karena untuk penghuni neraka juga kan Allah menyediakan makanan dan minuman juga ada makanan dan minuman bagi penghuni neraka maka juga yang sebelah oh itu bisa pandi surga bebas sayang pasti dikabulkan oleh Allah dari wajah-wajah kia mau teseblak ditunggu seblak karir roka mau terukar itu di surat az-zuhruf ayat 72 persis sama kalimatnya artinya kan secara redaksi dan ini tidak bisa tidak di apa namanya kalau secara redaksi maknanya ya seperti itulah bahwa Allah memberikan surga kepada penghuninya itu bima kuntum tak malun itu karena apa yang mereka amalkan berarti kan penyebab seseorang masuk surga itu adalah amalnya Allah memberikan surga itu karena apa yang kalian amalkan tapi rangkaiannya baca tanya di apa namanya ayat tersebut di surat al-aruf ayat 43 tapi rangkaiannya saya baca lebarta mending baca mulai dari ayat 42 sampai 53 kemudian di surat az-zukruf ayat 68 sampai 73 alapun yang terdapat kata-kata itulah surga yang kami berikan kepada kalian karena apa yang telah kalian amalkan gitu maknanya di surat al-aruf nya itu ayat 43 dan di surat az-zukruf ayat 72 nah sementara di hadis ini nanti ada hadis yang menerangkan demikian bahwa tidak ada atau bukanlah yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu amalnya bahkan sahabat sampai bertanya kalau engkau sendiri bagaimana sama itu jawaban rasul sama aku juga masuk surga bahkan kalau rasul jangan kan rasul sahabat 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 yang dipastikan masuk surga tapi rasul itu menyebdakan demikian yang menyebab yang aku pun masuk surga itu bukan karena amal ini seolah-olah bertentangan dengan ayat-ayat barusan dan penjelasannya itu Ibn Hajar Rasul disini cukup panjang untuk hadis tersebut anggaplah ini seperti disebutnya Tori Qutul Jam I sebetulnya kan gak bisa ada hadis dengan Quran jadi ini makna sebetulnya bagaimana karena seolah-olah bertentangan Al-Quran menyebutkan tadi ayat tadi bahwa itulah surga silahkan ambil gitu lah mungkin itulah surga silahkan ambil aku berikan kepada kalian karena apa yang kalian amalkan sementara Rasulullah menyabdakan tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya tapi karena rahmat Allah justru penjelasan penjelasan Rasulullah S.A.W. ini penjelasan Rasulullah S.A.W. ini muncuk bahasa orang terima 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 kalimat atau bahasa itu penjelasan dari Rasulullah S.A.W. padahal sama-sama menyangkut tentang surga dan amal kan dua-duanya ayat kan menyebut-nyebut surga karena amal kalau ayatnya menyebut masuk surga itu karena amal hadis justru menyebutkan masuk surga itu bukan karena karena amal perbandingan ini tentang ini setan Rasulullah menyabdakan yang seperti ini tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali sudah Allah pastikan gitu korinnya yang setan ini yang tidak ada manusia yang tidak digoda setan itulah intinya para sahabat juga bertanya kalau engkau sendiri bagaimana sama ila kod ananillahu fa aslamu hanya Allah sudah memberi pertolongan kepada aku hingga aku selamat dari si setan itu ila kon ananillahu hanya Allah sudah memberikan pertolongan kepada aku fa aslamu hingga aku selamat fa layak muruni ila bi khoyr nah ini bahasa kenabian fa layak muruni ila bi khoyr sehingga setan yang menyertai ku itu tidak memerintahkan apapun kepadaku kecuali yang baik ini kan aneh mana ada setan memerintahkan yang baik jadi pertentangan ini kan bertentangan ini dengan banyak penjelasan dimana setan itu hanya ingin mencelakakan manusia masa memerintahkan yang baik justru setan itu kan berprinsip kebalikan dari semacam apa namanya ini jadi sebutannya jadi slogan sebutannya sebutannya slogan slogan ada satu slogan di dalam islam ini yaitu amar ma'ruf nahi munkar itu slogan di dalam islam itu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran keburukan nah ini kalau setan justru dibalik oleh setan itu slogan mereka itu adalah amar munkar nahi ma'ruf memerintahkan kepada keburukan dan menghalangi mencegah dibalik tak setan maki itu tapi Rasulullah menyabdakan tadi kan setan yang apa namanya yang bersama aku lah gitu anggapnya itu tidak memerintahkan apapun kecuali yang baik ini bertentangan itu dengan keumuman lah baik ayat ataupun hadis yang menerangkan bahwa setan itu pasti mencelakakan manusia tapi kenapa kepada nabi ini malah memerintahkan yang yang baik ini seperti bertentangan yang padahal kan bukan makna sebenarnya setan memerintahkan yang yang baik kepada Rasulullah maknanya adalah setiap kali setan memerintahkan keburukan kan nabi tadi sudah diberi pertolongan oleh Allah sehingga selamat setiap setan membisikkan memasukkan memberikan hal-hal yang buruk maka itu dijadikan peluang beramal soleh oleh Rasulullah justru ketika ada bisikan dari setan itu ini peluang beramal soleh yang asalnya tidak terpikir tapi setan membisikan yang buruk yang baik pasti kebalikannya setan oleh Rasulullah itu dibahasakan demikian setan yang datang kepadaku itu tidak memerintahkan kecuali yang yang baik setiap membisikkan sesuatu yang setan amarmunkar nahi makruh berarti bukan sebelah setan itu bukan hanya memerintahkan mendorong manusia untuk melakukan kejelekan kemungkaran tapi setan juga akan menghalangi manusia yang ingin beramal beramal soleh jadi kalau ada yang tidak jadi beramal soleh berarti sudah kena pengaruh setan yang tidak jadi beramal soleh itu berarti sudah kena pengaruh setan karena setan itu akan menghalangi ketika ada yang beramal soleh ketika ada yang mau beramal soleh bahkan pembahasan itu tujuh juru setan itu untuk yang mau beramal soleh bukan jadi berbuat keburukan tujuh juru setan itu kan untuk orang yang mau beramal soleh yang jurus pertama kan langsung dihalangi beramal soleh segala itu kan setan memang halangi itu seolah-olah bertentangan dengan keumuman dengan kebanyakan penjelasan baik di dalam ayat ataupun hadis yang menerangkan bahwa setan itu pasti akan mencelakakan manusia tapi Rasulullah Sallam kan mengatakannya demikian memerintah tidak memerintahkan apapun kecuali yang baik maksudnya ternyata gak ada setan memerintahkan kebaikan meskipun kepada Nabi tapi setiap kali setan itu membisikkan memasukkan hal-hal yang buruk maka karena pertolongan Allah ini yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kebalikannya artinya kan setiap kali ada bisikan yang jelek dari setan oleh Rasulullah itu dianggap ini kesempatan beramal soleh yaitu melakukan kebalikan yang dibisikkan oleh setan prinsip setan sudah seperti itu apa namanya slogannya itulahnya amarmun karena ma'ru sangat bertentangan dengan slogan di dalam islam atau seletah judul belum ke hadisnya karena nanti hadisnya tadi ada delapan dan dibaca saya tetak yang itu hadisnya kecuali ada yang berbeda itu yang menerangkan tadi disebutkannya ketika Imam Ibn Hajar Rasulullah membahas judul yang barusan yang agak beda itu yaitu satu yang menerangkan bahwa tidak ada yang masuk surya karena amalnya kemudian yang kedua yang agak bedanya itu hadis yang menerangkan diperlihatkan hadis yang menerangkan bahwa surya dan neraka diperlihatkan kepada Rasulullah itu di dalam sholat selebihnya itu selebihnya itu hadis yang isinya sebetulnya sangat jelas yaitu tentang ini kejudulnya yaitu tentang tepat benar dan tepat di dalam beramal serta dawam nah diantaranya hadisnya yang menerangkan siapa nih masruk namanya seorang tabiin masruk masruk bertanya kepada Aisyah dia bertanya amal apa yang paling disukai oleh nabi Aisyah menjawab ada amal yang dawam amal yang konsisten jadi hadis-hadisnya nanti sebetulnya cukup jelas menunjukkan demikiannya apa namanya judulnya itu Al-Qasdu'wal mudawamah bahasa judul nama yang benar dan tepat serta konsisten di dalam beramal ada juga yang apa namanya isi hadisnya yang amal apa yang paling disukai oleh Allah yaitu amal yang adwa muha ilallahi yang paling dicintai oleh Allah itu adalah anna ahabal amali adwa muha ilallahu bahwa amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang dilakukan konsisten wa in kola meskipun amal-amal yang yang kecil yang sedikit yang itulah dianggap sepele itunya karena tadinya mungkin karena tidak mengeluarkan biaya tidak mengeluarkan tenaga yang besar tidak memakan waktu yang lama amalnya hanya seperti itu saja tapi justru itu yang paling bukan yang kecil semua amal yang paling dicintai oleh Allah itu kalau amal itu sudah dikerjakan diamalkan dilakukan secara konsisten meskipun amal-amal yang kecil apalagi kalau tadi seperti sholat malam luar biasa apalagi kalau semacam rawat makanya anggaplah jangan sekali-kali meninggalkan sholat rawat ini sholat yang sunat yang paling bernilai yaitu sholat rawat dan sholat malam diantara tadinya ditambahan keterangan Ibnu Umar kan dikatakan oleh Rasulullah Abdullah karena dalam hadisnya itu kemudian Ibnu Umar ini tidak berani menyampaikan kepada Rasulullah tapi menyampaikan kepada Habsoh istrinya eh istrinya kakaknya nah oleh Habsoh diceritakan kepada Nabi itu Ibnu Umar mimpi begini kata Rasulullah Abdullah Ibnu Umar dia akan menjadi orang yang soleh kalau dia konsisten sholat malam terus yang barusan juga Rasulullah kepada Abdullah bin Amr kalau di hadis yang tadi menasehati kamu jangan itu itu betul kakar lagi saming ngulas nabi hari kita diturutan untuk kriat bener kita diturutan artinya kan asalnya dia orang itu mengerjakan sholat malam tapi kemudian nah apalagi untuk itu amal besar itu sholat malam amal besar untuk yang kecil saja seperti yang tadi itu amal yang paling dicintai oleh Allah meskipun amal-amal yang kecil terserah nanti hadisnya apa namanya Jumat depan lah karena kelihatannya meskipun hadisnya ada delapan tapi kan hampir hampir sama hampir mirip seolah-olah disitu ada diulang-ulang itu hadisnya hanya ada perbedaan sedikit-sedikit yang bedanya yang menerangkan yang tadi yang masuk surga bukan karena amalnya tapi karena rahmat Allah dan satu lagi yang bedanya itu adalah yang menerangkan surga diperlihatkan kepada Rasulullah ketika sedang sholat selamat menikmati